Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kita lanjutkan materi ya untuk mata kuliah data mining and knowledge management pada pertemuan ke-6 di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang pengembangannya dari algoritma a priori ini namanya FPT dan FPGrowth ya jadi algoritma a priori itu dikembangkan menjadi algoritma FPT dan FPGrowth ada sebuah kelemahan pada algoritma a priori jadi dimana kalau ada banyak pola ya kombinasi frekuent pattern kemudian jenis itemnya banyak kemudian ada pemenang minimum support yang rendah Hai itu kurang baik kita terapkan a priori nah kemudian kelemahan lainnya adalah ini sangat komputasinya sangat besar itu ya resource-nya dia membutuhkan scanning database yang berulang-ulang gitu ya untuk mendapatkan frekuent pattern ya jadi kita juga perlu membuat kandidat dulu ya jadi membuat kandidat dulu kemudian ditentukan apakah item set tersebut merupakan frekuent item set atau tidak jadi kita hitung satu-satu itu ya itu merupakan salah satu kelemahan dari algoritma a priori jadi perlu scanning database berulang-ulang untuk menjadari kandidat untuk mendapatkan frekuent pattern disini FPTRI atau frekuent pattern 3 FPTRI gitu ya itu merupakan algoritma untuk mengatasi bottleneck-nya jadi disini nanti komputasinya tidak seberat a priori ya Nah algoritma ini dibuat oleh Zao pada tahun 2003 nah apa idenya atau gagasan dari FPTRI sehingga dia bisa mengatasi masalah kelemahan pada algoritma a priori gitu ya disini dia mengubah struktur data struktur database gitu ya dari transaksi yang ada menjadi sebuah struktur data pohon jadi datanya diubah menjadi TRI gitu ya yang ada yang sudah belajar apa struktur data ya diubah menjadi TRI untuk menghindari pengulangan scanning database kemudian kelebihannya dia tidak memerlukan kandidat generation nanti dari TRI-nya bisa kita langsung ekstrak frekuent pattern-nya ya jadi tidak perlu membuat kandidat seperti pada algoritma a priori kemudian setelah jadi FPTRI atau frekuent pattern-tree kita terapkan sebuah algoritma yang bernama FPGROAD ya frekuent pattern-growth jadi dia berguna untuk meng ekstrak frekuent atom set dari FPTRI dengan prinsip divide and conquer jadi FPTRI sudah jadi ya kita buat apa namanya struktur data pohon dari database kemudian kita terapkan FPGROAD pada FPTRI-nya dengan prinsip divide and conquer nantikan kita lihat ya seperti apa modelnya disini FPTRI di definisikan sebagai sebuah root ya dengan label 0 jadi root-nya punya label 0 kemudian sekumpulan subtree yang menjadi child dari root dan ada juga tabel fragment header jadi setiap node nanti ya dalam pohon itu dalam FPTRI ada tiga informasi penting yang pertama adalah label-nya ya itu item-item apa kemudian support cone jadi berapa kali sebuah node itu dilewati oleh lintasan transaksi jadi semakin sering dia dilewati maka support cone-nya makin besar ini memakai lintasan kemudian ada juga yang ketiga adalah sebuah pointer penghubung ya jadi ini ada garis putus-putus yang menghubungkan node dengan label yang sama jadi mungkin lintasannya beda tapi karena label-nya sama kita hubungkan dengan yang namanya pointer penghubung isi dari setiap baris dalam table frequent header ada label item dan head yang menunjuk ke node pertama dalam FPTRI yang menyimpan label item tersebut ini akan kita lihat nah ini tadi sudah saya sebutkan tadi jadi untuk mendapatkan frequent item set pertama kita bikin dulu FPTRI-nya kita ubah software database menjadi software pohon frequent frequent tree kemudian setelah jadi FPTRI-nya kita ekstrak frequent item set dari FPTRI-nya menggunakan FPGROAD jadi ada dua ini ada dua algoritma pertama buat dulu FPTRI-nya kedua terapkan FPGROAD nah FPGROAD ini ada tiga main task gitu ya tugas utamanya jadi cara kerja FPGROAD dalam membuat apa mengekstrak frequent pattern yang pertama ada tahap pembangkitan conditional pattern-based jadi sub-database yang berisi prefix pad bentasan prefix ya dan suffix pattern atau pola akhiran jadi pembangkitan conditional pattern-based dapatkan melalui FPTRI yang sudah dibangun jadi dari FPTRI kita bikin dulu yang namanya conditional pattern-based tugas yang kedua adalah pembangkitan conditional FPTRI disini kita hitung support con dari setiap item dari setiap conditional pattern-based kalau kita jumlahkan kalau dia memenuhi minimum support atau lebih besar dari minimum support maka akan dibangkitan dengan conditional FPTRI cara meng-extra frequent pattern-nya kemudian yang ketiga tahap pencarian jika conditional FPTRI merupakan lintasan tunggal atau single part maka kita dapatkan frequent item set ya dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FPTRI jika bukan maka kita lakukan pembangkitan FPGROAD secara recursive ini mungkin masih ngawang-ngawang ya karena kita belum melihat apa namanya FPGROAD in action gitu ya kalau kita coba demokan gitu ya ini ada tiga kabin ya pembangkitan conditional pattern-based pembangkitan conditional FPTRI dan pencarian frequent item set oke sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih mudah dipahami disini misal kita punya sebuah transaksi ada 10 transaksi kemudian barang-barangnya ada AB, AC, D, G, F gitu ya dari Z juga R ini tasknya adalah kita ingin menemukan frequent pattern dengan algoritma FPT dan FPGROAD jadi pada transaksi minimum support pohonnya 2 berarti 2 dari 10 ya 2 dari 10 transaksi atau 20% minimum supportnya 2 langkah pertama adalah kita buat dulu FPTRI-nya ya frequent pattern T-nya kita buat pohonnya dulu dari 10 transaksi ini dan item-itemnya kita akan membuat FPTRI-nya dulu nah untuk membuat FPTRI ini kita harus mengurutkan dulu frekuensi kemunculan item misalnya A disini 8, B, 7, C, 6 jadi kita urutkan kita urutkan dulu sesuai dengan frekuensi yang paling besar jadi nanti yang frekuensi yang paling besar dia akan menjadi di bawahnya root gitu ya oke kalau di FPTRI ini kita perlu untuk mengurutkan apa namanya item sesuai dengan frekuensinya nah bagaimana kalau misalnya nanti frekuensinya sama gitu kalau sama tidak masalah yang penting konsisten ke belakang ya jadi kalau ada frekuensi yang sama mau A dulu atau B dulu misalnya sama gitu misalnya ya penting nanti konsisten ke belakang ya jadi kalau disebut A dulu maka ke belakang harus A dulu gitu ya kalau B dulu ke belakang juga harus B dulu kalau misalnya sama kalau tidak sama maka tidak masalah nah dari sini nanti kita potong dulu item yang tidak memenuhi minimum support jadi 2 ya ini dari F ke bawah ini tidak memenuhi minimum support ya ada F, L, Z, K, H ini hanya 1 dia tidak memenuhi minimum support count kemudian diurut transaksinya di tabel yang sama ya kita urutkan yang berdasarkan frekuensi yang paling tinggi kemudian yang tidak memenuhi support count dihilangkan dari tabelnya jadi yang 1 hanya AB ya nah 2 PGD ini sudah urut ya AB, C, D, E A, D, E nah sudah ini sudah urut berdasarkan frekuensinya dan item yang tidak memenuhi minimum support sudah kita hilangkan dari tabelnya berikutnya kita baca transaksinya nomor 1 ya hal B gitu ya yang ini kita akan buat FB3 dari transaksinya ya jadi yang pertama baca tabel 1 A dan B jadi FB3 dimulai dengan root node yang 0 ya labelnya buat 2 node A dan B dan part 0 ke A kemudian ke B kemudian set countnya 1 untuk A dan B jadi 0 A nya 1 karena transaksinya 1 ya kemudian B 1 ini untuk transaksi yang pertama dilanjutkan dengan transaksi yang kedua kita baca transaksinya adalah BCD ya jadi BCD nah dari 0 kita karena dia tidak melewati A ya kita melewati B ya jadi langsung buat node untuk BCD ya dari part 0 BCD jadi dari 0 ke B kemudian ke C ke D dan masing-masing support countnya 1 ya disini transaksi 1 dan 2 walaupun ada B nya tapi bisa join ya jadi karena prefixnya beda kalau yang transaksi 1 prefixnya adalah A yang kedua adalah B gitu ya kemudian tambahkan link atau penghubung ya antar B disini B dihubungkan ke B ya ini untuk transaksi kedua transaksi ketiga kita lanjutkan pembuatan FB3 nya disini ACDE jadi karena prefixnya A jadi disini kita lewat sini ya A jadi nambah ya hanya jadi dua kemudian ke C ini karena lintasannya beda jadi ada yang ke C langsung jadi A kemudian C 1 ya D1 dan E1 tambahkan panah untuk setiap item yang memiliki label yang sama jadi transaksi untuk yang ketiga ini karena prefixnya mulai dari A gitu ya makanya jadi dua ya ini adalah C yang 1 D1 dan E yang 1 lanjutkan seluruh transaksi hingga didapatkan full ya full FB3 jadi kira-kira seperti ini kalau sudah dibuat full ya semua transaksi terpetakan pada part di FB3 sekarang anda coba ya satu-satu dari transaksi 1 sampai 10 apakah nanti final tree nya yang anda dapatkan sama dengan ini ya kalau tidak sama berarti mungkin perlu di cek kembali ya ini adalah FB3 yang final dari 10 transaksi oke ini kita sudah dapatkan FB3 nya setelah saya dapatkan FB3 langkah berikutnya adalah menerapkan FB growth untuk mendapatkan flagpaint item set nah FB3 ini ukurannya biasanya lebih kecil dari raw data katanya karena banyak transaksi yang memiliki item yang sama sehingga prefixnya sama dari A nya 8 gitu ya prefixnya untuk best case skenario nya kalau misalnya semua orang itu beli barang yang sama gitu ya itu hanya ada satu part pada FB3 jadi karena semuanya sama misalnya 10 transaksi belinya ABC semua jadi tinggal 0 kemudian A 10 B 10 C 10 gitu ya jadi ini adalah best case skenario tapi ini biasanya tidak mungkin jadi semakin homogen ya kebelanjaan maka ukuran FB3 akan semakin seksil kalau best case skenario berarti setiap transaksi beda-beda semua enggak ada yang sama gitu ya setiap transaksi memiliki item yang unik enggak ada yang sama nah ini berarti FB3 nya nanti ukurannya akan sama ya dengan data original karena ya lintasannya akan beda semua kemudian selain ukurannya sama tapi ada tambahan kebutuhan untuk nyimpen pointer ya buat node dan counternya jadi kalau misalnya worst case skenario ini lebih besar dari data original tapi biasanya jarang terjadi ya worst case skenario ya tengah tangan lah ya antara best case dengan worst case kemudian ukuran FB3 juga tergantung bagaimana item diurutkan jadi yang tadi kita bahas adalah pengurutannya berdasarkan item yang paling sering dibeli meskipun dia tidak selalu menghasilkan triak tersebut oke sekarang FB growth FB growth digunakan untuk mengekstrak frequent item set dari FB3 nah disini cara kerjanya adalah bottom up ya dari lift menuju root dari bawah ke atas kemudian sifatnya adalah divide divide and conquer jadi tadi karena item yang paling apa jarang atau yang menurutkan E yang paling kecil ya pertama cari frequent item set yang berakhir di E dulu kemudian DE nah kalau DE frequent item set berarti sudah diambil gitu ya kemudian cari frequent item set yang berakhir di D kemudian CD kemudian BCD ABCD dan seterusnya jadi satu-satu ya divide and conquer EXOP dulu prefix part subtree yang berakhir di item item yang apa namanya item yang tadi ya apakah E apakah D atau C atau dan seterusnya ini seperti yang tadi ini adalah full FB3 dari data ya transaksinya dari sini dari sini kita bisa mengambil prefix part subtree ya dari FB3 yang lengkap misalnya ini part yang mengadu node A jadinya seperti ini jadi kita ambil dulu yang mengadu node A gitu ya ini berarti 1 dan 2 3 ini ada 3 ini yang mengadu node A yang lainnya kita potong saja gitu ya ini kita potong saja ini juga D disini juga tidak berakhiran di E jadi kita tidak ambil ya tapi kalau D yang ini dia berakhiran di E maka tetap pertahankan jadi kita potong disini yang tidak berakhir di D kita hapus jadi ini part yang mengadu node A gitu ya kemudian kalau part yang mengadu node D ya berarti tinggal kita ini seperti ini ya mengadu node D nah sampai disini part yang mengandung node B nah berarti sampai B ya berarti ada 2 kemudian part yang mengandung node C C berarti ya sampai C ya kemudian part yang mengandung node A ya A doang ya itu namanya adalah traffic spot subtree nah dari traffic spot subtree nanti kita akan bangkitkan kita ambil ya frequent item setnya nanti kita habiskan dulu dari yang mengandung node A dulu kalau sudah dapat sudah kita ekstrak frequent item setnya nanti beralih ke part yang mengandung node D kita ekstrak juga kemudian yang mengandung C urut ya B dan yang mengandung A setiap traffic spot subtree diproses secara recursive untuk mengekstrak frequent item set hasil akhirnya sudah digabungkan atau di merge gitu ya misalnya prefix spot subtree untuk E untuk yang E dulu ya yang ini dulu ya yang E digunakan untuk mengekstrak frequent item set yang berakhiran di E kemudian nanti D E C E B E A E dan seterusnya yang to item set ya kemudian C D E B C E C D E misalnya ini A D E harusnya C D E B D E A D E ya dan seterusnya dan nanti kalau yang 4 berarti ada misalnya B C D E dan A C D E gitu ya kita lihat kemudian ini pendekatannya tadi ya divide and conquer jadi kita ekstrak satu satu dulu ini E ya kita ambil dulu yang berakhiran di E baru kita ambil yang berakhiran di D E berakhiran di C E di B E dan A E kita ambil nanti setelah itu baru kita ambil yang berakhiran di C D E dan seterusnya kita perhatikan lagi praktik 4 subtree yang berakhir di E ya kita lihat seperti ini kita hanya melihat transaksi yang berakhir di E jadi yang ada E nya saja di akhirnya karena kita mau mengambil frequent item set yang berakhiran di E yang ada E nya ini tadi kasusnya adalah minimum support nya 2 kemudian kita ekstrak semua frequent item set yang mengandung E pertama kita buat prefix 4 subtree tadi sudah ada ya prefix 4 subtree sudah kita dapatkan kemudian cek apakah E adalah frequent item dengan menambahkan seluruh count pada garis putus-putus jika ia maka ekstrak jadi E ada 1, 2, 3 ada 3 ya 1 plus 1 plus 1 ada 3 ya karena 3 lebih dari 2 maka E di ekstrak sebagai frequent item set jadi E masuk ke F1 ya yang satu frequent item set karena E merupakan frequent item set maka kita cari frequent item set yang berakhiran di E misalnya D E apakah D mau makan frequent item set kemudian C E apakah C F frequent item set apakah B frequent item set apakah A F frequent item set berlaku asal rekursif untuk melakukan hal ini untuk melakukan frequent item set yang berakhiran di E kita bikin dulu yang namanya conditional fp3 fp3 conditional apa itu conditional fp3 conditional fp3 adalah tree yang dibangun jika kita hanya mempertimbangkan transaksi yang mengandung item tertentu misalnya tadi kita hanya mempertimbangkan E saja kemudian kita buang item set tersebut untuk sebuah transaksi ini hasil akhirnya seperti ini ya misalnya conditional fp3 untuk E kalau kita lihat dari transaksinya jadi yang pertama ACD ACD satu ya satu dulu kemudian AD hanya di 2 kemudian jadi D satu kemudian BC 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 BCE ya B1 kemudian C1 E1 kan ya harusnya ada B1 tapi karena B1 bukan merupakan apa tidak omongi minum support ya B hanya 1 ini kan C nya ada 2 ya jadi dia omongi minum support kalau B disini B nya hanya 1 ya satu lintasan saja maka beda memenuhi sepertinya hasil akhirnya adalah fp3 pada fp3 seperti ini nanti akan kita lihat caranya membuat conditional fp3 dari prefix part sub3 dari prefix part sub3 yang berakhir di E akan kita buat conditional fp3 yang berakhir di E ya kita lihat ini akhirnya akan kita lihat bagaimana caranya supaya bisa jadi seperti ini oke pertama untuk mendapatkan conditional fp3 untuk E dari prefix part yang berakhir di E jadi kita update dulu ya support con untuk prefix part yang berakhir di E kita update disini misalnya yang berakhir di E disini hanya 1 1 ya maka A nya hanya ada 2 ya bukan 8 ya 8 kita to rate A nya jadi 2 kita update ya sama juga yang di lintasan yang sebelah kanan jadi E nya hanya 1 ya di bawah maka C nya juga harusnya cuma ada 1 B juga hanya ada 1 jadi sudah kita update jadi 0 A2 B1 C1 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 D1 E1 E1 oke jadi masih ada B di sini kemudian hilangkan node E node yang mengandung E jadi informasi tentang node E sudah tidak kita butuhkan lagi kita cut di bawah kita cut kemudian jadinya seperti ini jadi 0 A2 B1 C1 C1 D1 D1 kemudian kita hilangkan item yang bukan frequent ya item touch ring dari prefix part nya karena disini kita lihat B nya kan cuma 1 ya karena tadi minimum support nya kan 2 ya jadi karena dia B hanya ada 1 maka kita hapus B nanti dari node nya langsung ke C ya jadi B nya kita hapus node nya langsung ke C nah hasilnya seperti ini 0 A2 C1 D1 D1 pertanyaan mengapa C dan D tidak dibuang disini karena C dia kan ada panahnya kita jubahkan 1 plus 1 itu kan 2 ya itu adalah 1 plus 1 jadi 2 jadi tidak kita buang ini adalah conditional FP3 dari prefix part yang berakhiran di E yang berakhiran F3 ini sama dengan yang tadi ya untuk mendapatkan gambar seperti ini caranya adalah kita dari conditional FP3 nya kita proses untuk mendapatkan ya apa dari prefix sub3 nya kita proses untuk mendapatkan conditional FP3 nya kemudian untuk apa conditional FP3 ini yang berakhir di K ini jadi conditional FP3 untuk E itu kita gunakan untuk menemukan fragment atom set yang berakhir di E disini yang kita dapatkan adalah D E C E dan A E jadi dari sini karena ini ada semua ya A ada, C ada, D ada, D ada pasti D E C E dan A E itu merupakan fragment atom set jelangi disini A E C E dan D E merupakan fragment atom set tapi disini B E bukan fragment atom set jadi atom set yang mengandung E untuk F2 itu adalah A E, C E dan D E kita dapatkan D E merupakan fragment atom set kemudian kita cek lagi ya untuk setiap akhiran tadi D E carilah prefix part dari conditional FP3 untuk E ekstrak fragment atom set kemudian buat conditional FP3 dan seterusnya E, D E, A D E A D E A D E juga merupakan fragment atom set A D E, Frequent atom set apakah C D E C D E, Frequent atom set atau bukan? bukan ya karena C nya disini hanya ada satu ya oke oke, dari conditional FP3 untuk E nanti kita buat kembali ya prefix part yang berakhir pada D E oke, ini adalah conditional FP3 untuk E disini yang sebelah kanan agar cek satu ya dia tidak berakhiran di D E kan ya jadi disini kita hapus ya karena dia tidak berakhiran di D E yang berakhiran D E adalah yang yang ini ya, lintasan yang ini dia seperti ini 0 A2 C1 D1 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 jadi tinggal A kemudian D1 dan D1 ini adalah prefix part yang berakhir di D E jadi A D1 dan D1 ya kemudian kita cut ya untuk mendapatkan conditional FP3 untuk D E jadi kita cut dulu D nya tinggal yang A2 ini kita dapatkan berarti A D E adalah X D G itu ya A D E merupakan frequent item set tadi yang D E sekarang misalnya kita cari ya item set yang berakhiran di C E jadi D E sudah, sekarang kita coba yang C E ini adalah conditional FP3 yang berakhiran di E jadi sama ya yang berakhiran di E ini juga berakhiran di E ya ini kita cut tinggal A 0 ya A2 C1 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 ini adalah yang berakhiran di C E jadi C E merupakan frequent item set tapi apakah A C E merupakan frequent item set ini kalau kita update ya ini hanya satu ya jadi A C E itu bukan merupakan frequent item set kalau kita sudah update ini ya cuma satu kemudian lagi untuk B E B E tidak ada ya di sini B E tidak ada B E bukan merupakan frequent item set kalau A E ya A E merupakan frequent item set di sini ada apa namanya dua ya hanya kemudian untuk yang E sudah kita dapatkan lengkap jadi E merupakan frequent item set D E A D E C E dan A E untuk B E dia bukan merupakan frequent item set untuk A D E untuk F3 juga cuma ada satu ya kemudian kita lakukan kembali untuk sisanya ya untuk yang D yang C dan lebih dari A yang A dengan cara yang sama setelah kita dapatkan frequent item set kita lihat tinggal kita bikin rules ya kalau sudah dapat frequent item set tinggal kita buat aturannya misal disini jika D maka E berapa confidence nya kemudian jika E maka D berapa confidence nya ini jika A dan D maka E berapa confidence nya jika A dan E maka D berapa confidence nya kemudian jika D dan E maka A jadi bisa tiga kombinasi ya untuk melihat rule ya yang akan dihasilkan dari frequent item set yang tiga ini oke itu kira-kira ya untuk F3 dan F3 growth untuk pertanyaan bisa dituliskan di web classroom maupun ketika tetap muka ya demikian terima kasih untuk tegas responsinya adalah latihannya mungkin ini manual saja ya tapi kalau mau pakai tools juga boleh setelah manualnya selesai lakukan meaning pattern jika diberikan data di bawah ini untuk item dengan grab dengan yang support nya 4 4 dari 10 40 ya jadi kalau ada item yang jumlah frekuensinya sama yang penting konsisten ke belakang ya makalah oke jadi untuk responsinya silahkan di coba ya secara manual kalau sudah bisa mendapatkan secara manual boleh menggunakan tools jadi untuk grab kira-kira apa saja frekuens item yang mengandung grab oke demikian untuk materi minggu ini terima kasih banyak untuk perhatiannya keakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih